Jadi kalau ada aliran dan dari Rasulullah, pasti ada sifat baiknya Rasulullah. Ini gak ada baik-baiknya. Jadi kami memang lahir dari keluarga pejuang baik dari Bapak atau Ibu. Jadi Belanda kesini ini membonceng orang sebagai alat bandul untuk menangkis kaum Islam, terutama penganutorekot. Dan kata Pak Man saya, kelahiran kita itu sebelum melahir saja sudah dimusuhi. Ada Pak Man, kok dimusuhi? Karena disini orang-orang yang terahmatara itu, itu pasti sebelum lahir sudah dimusuhi. Sehingga Bapak saya dan adik-adiknya itu secara otomatis sudah bermusuhan dengan Belanda, apalagi bandulnya. Yaitu Yaman. Dan mengatakan bahwa orang-orang Yaman ini dulu, itu tidak semuanya Yaman. Karena saat itu katanya ada yang dari Bangladesh, ada yang dari Anu, karena untuk mencari keselamatan. Karena orang yang datang dari Yaman itu, ataupun orang-orang Chinese juga itu, itu adalah merupakan dikelaskan itu masuk masyarakat kelas 2. Jadi di bawahnya baru Inlander ataupun Bang Sabri Bumi. Jadi mereka itu walaupun Bangladesh ataupun yang lainnya itu, kadang-kadang wajahnya Akar Timur Tengah itu masuk dia, mendapatkan diri menjadi klan tertentu untuk mendapatkan masuk kelas tertentu juga. Sehingga kalau ini, kalau sekarang zaman modern ini ada istilahnya tes DNA, ada orang yang mengatakan klan tertentu dan ternyata haplogrupnya itu tidak mungkin ini yang dikatakan oleh paman saya. Sehingga bukan Yaman, tapi banyak akar ke Indiaan ataupun ke Bangladesh-Bangladesan ya gitu. Dan bahkan mengatakan, bandul politik ini sebenarnya adalah berwajah Arab, walaupun bertempat tinggal di Arab, sebenarnya bukan bangsa Arab. Ini pesan paman saya, Anu, yang dikatakan paman saya begitu. Loh paman kok, sama ini sepertinya kok agak sengit dengan Islam ya, begitu-begitu. Loh itu lain, bahwa paman saya mengatakan itu lain. Iya paman-paman saya mengatakan itu lain. Loh Pak Anu, balik yang jendengan kok kok rocok sengit dengan Islam. Loh itu lain, bukan Islam itu. Loh maksudnya bukan Islam, bagaimana itu? Ya Islamnya gak modoh kerawai diri. Loh gak modoh bagaimana? Itu saya kan memaksa. Gak sama bagaimana? Ya nanti kamu tahu. Bedanya apa? Kurikulumnya betul. Jadi kurikulumnya beda. Setelah saya apa-apa telusuri, ternyata memang beda. Coba kita kalau bertawasul. Kita ke, biasanya ke, siap turku diri jelani. Mereka? Nah, akhirnya ini saya ketemu. Betul, akhirnya paman saya. Jadi sebelum ribut-ribut ini, sudah dikatakan begitu. Jadi kalau saya dikatakan juga ini, kalau zamannya Diponegoro dulu, mengatakan pangeran Diponegoro itu, leluhurnya itu, makamnya dibuat jalan itu ngamuk. Sekarang saya juga, saya bulat balik. Ini kok leluhur saya jadi yaman ini bagaimana? Karena saya, biasanya bulat balik itu tidak ada leluhur saya ke atas itu yang nyaman itu. Ayo Pak, kalau diurut. Walaupun dari atas apa, Joko Tarum itu. Joko Tarum kedua itu menantunya, Joko Tarum ketiga menantunya Joko Tarum kedua. Seh Ali Azakir itu, atau Seh Maulana Maghribi itu kan juga bukan yaman. Maroko. Maroko. Jadi, garponya Dewi Rosesulan itu, Seh Maulana Maghribi alias Seh Ali Azakir, bukan itu. Bukan yaman. Kok dihaku yaman? Dia kan, misalkan dari Pandeman Sinopati, ibunya Nyai Sabinah, Bin Kiagung Sobok, atau Bin Almo, alias Pangeran Pateringan, ataupun Bin Sunan Kidul, atau Sunan Giri kedua. Bin Sunan Giri. Apa yaitu Nyai Sabinah itu? Apa yaitu yaman? Yaman belakang kan datang. Jadi saya, ini di keluarga saya sudah disampaikan itu, bahwa seperti itu. Mungkin sama dengan Yai Mufid ini, bahwa itu bukan apa, bukan Bahlaw itu, bukan Jurya Rasul, bukan. Sama juga dengan siapa? Gus Buntet. Gus Sabat Buntet itu. Dikatakan oleh kakeknya, bahwa itu bukan Jurya Nabi dari yaman. Sama di keluarga kita, mungkin. Kalau ada di sini leluhur-leluhurnya yang mengatakan bahwa dari pejuang, pasti telusuri aja. Pasti mengatakan bahwa itu sebagai alat untuk ngedek ataupun menantis, sebagai alat memukul counter record Islam di Jawa ini untuk kepentingan Belanda. Itu aja. Kalau mereka misalkan ahli, misalkan ahli apa, tasawuf, ahli apa, apal Quran, apal hadis, senorbenya itu juga apal Quran. Pandek belas itu, apal Quran. Bahkan sebelumnya Seneflit itu juga apal Quran, apal hadis. Jadi jangan terpancing kalau sekarang ini pandai dakwah itu, terus ngomongkan hadis, ngomongkan apal hadis. Iya, belum tentu itu. Jadi itu belum tentu. Ya ini, ini saya, di keluarga saya sudah ditanamkan. Sebelum ribut ini sudah tahu bagaimana sebenarnya ini, apa persoalan ini. Jadi kita itu harus lihat, tetap bisa milah-milah. Karena katanya ngomong begini, itu di keluarga itu, bahwa apa jenisnya, ini si leme apa, si leme watu hitam kambangi gabus. Jadi ini, bahkan bukan apa, bukan piyai, dianggap piyai. Apa yang disampaikan itu sebenarnya katanya dulu nanti ada suatu zaman yang tuntunan menjadi tontonan. Coba aja kalau ceramah, itu sebenarnya bukan ceramah agama itu. Ceramah politik. Ya mohon maaf, Lutfi bin Yahya itu bukan ulama. Bukan ulama. Kalau standar ulama itu, kalah mulhaq, jadi ngomongnya bener. Nggak ngakusi seperti itu. Nggak iku. Jadi nggak iku. Contoh saja mengatakan, Ya man ini negaranya kecil. Miskin. Amit, ya. Mungkin GCW ayah angin. Air itu sulit besar. Amit aja. Mandi mungkin bisa jadi itu. Oh ini saya. Pak dokter siapa? Saya tahu punya YouTube juga. Untuk minum sulit, apalagi mandi. Kalau di Indonesia ini mungkin, ya terus terang. Gemahri Pahla Jinawi. Kok mengatakan bahwa orang Yaman, kakek-kakek saya dulu datang ke sini membawa harta benda untuk berdakwah, dodoki rumah-rumah, satu rumah-satu rumah sambil membawa sesuatu. Dari mana pengnegaranya Jawa, sulit untuk makan, air aja puluh, mandi belum tentu satu bulan sekali kok. Jadi, ini kan logika yang ngawur lah. Yang gak masuk, ya no. Terus ada ulama dari sana, disini, Memben doa, Dari Yaman, memben doa, Untuk Indonesia, Jakarta-nya untuk apa, biar Aman tenteram. Dari mana, bagaimana orang negerinya aja keaman. Jadi, ini gak masuk akal. Jadi, ini terserang ya, Saya, terserang sebagai anak seorang pejuang. Dulu paman-paman saudara-saudara ini selalu mengatakan, Seorang pejuang itu harus berkorban. Harus benar berkorban. Dan berkorban itu, kadang terkorban. Jadi, Gus Muad, misalkan, sama Mas Fakih ini, sama Bang Buik. Ini, jangan putus asal. Kalau, jangan apa, Gampang terpecah belah. Kalau ada yang, apa, Narik sana, narik sini. Hanya persoalan-persoalan kecil. Dari dulu juga ada, pasti, tantangan. Jadi, sekali lagi, Berjuang itu, pasti berkorban. Dan berkorban, kadang terkorban. Itu. Bahkan nyawa itu. Jadi, ini, Saya, dari Banyuang itu, Ingin ngomong dari dulu. Karena saya gaptek. Tidak bisa, saya bikin, Saya apa yang mau beli-beli untuk Pak Benoang. Paling tidak bersuara. Ya, kebetulan saya berada di sini. Saya berusaha, Ngantarkan ke sini, Sama anak saya ke sini. Dan setiap hari, Belum bisa ketemu Gus Muad. Hari ini, tahu-tahu di forum yang semacam ini. Jadi, Ini, Perjuangan ini, Juga harus diteruskan. Karena, Terus terang, Yaman ini, Yang dikita takutkan, Kita bukan benci orang-orangnya. Tapi, Pahamnya. Karena, Paham yang dibawa ini, Derivasi atau turunan, Daripada, Zaman Belanda, Yang sudah pulang ke Belanda, Penjajah itu, Sekarang ini, Pahamnya itu, Di keluarga itu, Mengatakan itu, Ada dua. Jadi, Walaupun di dalam pengajian, Pasti terselik dua itu. Satu itu, Pendewaan arahnya pengkulustan. Kedua, Adalah, Penjajahan atau penindasan, Yang biasa disebut, Ataupun itu perbudakan. Jadi, Satu itu, Pengkuarahnya pengagungan, Atau pengkulustan, Ba'alawi sendiri. Kedua, Adalah, Penindasan atau perbudakan, Yang disebut, Para muhibin. Kalau menggunakan istilah, Muhibin pecinta, Pasti lawannya ya, Apa, Pembenci. Jadi, Kalau saya bukan muhibin, Saya dianggapnya benci. Saya kenalnya, Tidak ada benci. Tapi, Semuanya, Pahamnya itu, Yang bahaya. Karena tujuan akhirnya, Tujuan akhirnya itu, Adalah, Mengatakan, Tetap penjajahan. Bahwa, Jawa ini adalah, Milik ulama tarim. Tujuannya, Tetap penguasaan. Jadi, Ini, Jadi, Penjajahan, Sejujungi budaya. Jadi, Kalau saya itu, Mengatakan agama, Wah, Nol. Nol. Nggak ada itu. Bukan agama. Jadi, Agama itu, Sebagai alat. Agama itu kan, Artinya universal. Mohon maaf. Saya bukan, Saya sebenarnya, Seorang petani. Saya juga bukan, Seorang, Apa, Agamawan. Saya juga bukan, Seorang, Apa, Cendikiawan. Seorang petani. Agama artinya, Universal. Kok bisa ini agama, Sebagai alat penjakan, Kaum, Apa, Ba'lawi. Agama sendiri, Artinya, Nggak bisa, Sebagai alat. Mereka itu, Nggak takut-takut sama sekali, Kok, Bohong-bohong gitu. Nggak takut, Seperti, Bohong gitu. Nggak takut, Ngerampok, Apa itu, Nasaf orang. Tapi, Teriak, Bahwa, Nasafnya, Di pekar. Ngomong, Di daerah saya, Ada dat, Apa, Dat, Mengalir dat, Rasulullah. Sifatnya, Kelakuannya, Ya, Kalau, Mau belajar, Apa, Tentang sifat 20, Coba, Sifat-sifat itu. Apa, Ada, Ada, Di antara mereka, Yang seperti itu. Kalau, Katanya, Datnya, Di, Apa, Mengalir darah, Rasulullah. Karena, Sifat itu, Hakikat sifat itu, Selalu, Terkandung, Dalam, Hakikat dat. Jadi, Kalau ada, Ada aliran, Dat dari, Rasulullah. Pasti, Ada sifat, Baiknya, Rasulullah. Ini, Ada baik-baiknya. Ada baik-baiknya. Coba, Kalau belajar, Tauhid itu. Jadi, Dat, Sifat itu, Selalu, Terkandung, Dalam, Hakikat dat. Mana ada? Aduh. Ada sifat, Baik-baiknya. Sifat ini, Daripada ngatur saya. Sebenarnya, Banyak. Gimana? Lanjut, Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa.